Penggunaan senjata dalam pertandingan gulat profesional adalah hal yang sangat lumrah dilakukan Karena itu bagian dari cerita pertandingan tersebut, peraturan pertandingan tersebut Atau memang bikin penonton atau tujuannya hanya membuat penonton menjadi tertarik untuk menyaksikan pertandingan tersebut Nah, apakah senjata ataupun alat-alat yang digunakan itu adalah bohongan atau beneran Atau hanya senjata yang dimodifikasi biar aman untuk digunakan para pegulat Kita akan bahas di video kali ini di channel Gilang Wrestling Because You Deserve It Awalnya penggunaan senjata dalam dunia gulat profesional itu biasanya dipertandingkan Ataupun dilakukan saat pertandingan dengan stipulation hardcore match ya Apalagi di tahun 90-an, zamannya WWF Attitude Era, ada hardcore champion Gelar juara untuk orang yang biasanya bertanding dengan senjata-senjata Kalau diruntut secara sejarah, hardcore match itu awalnya dipopularkan oleh salah satu promosi gulat yang bisa dibilang underground di Jepang ya Yang bernama Frontier Melchial Arts Dan di Amerika sendiri, promosi gulat yang pertama mencetuskan ataupun menetapkan Kalau mereka gimmicknya ataupun konsepnya adalah extreme wrestling atau hardcore wrestling Dia adalah ECW, Extreme Championship Wrestling Yang salah satu penggawanya adalah Paul Heyman ya Di jaman keemasan ECW, ada nama-nama yang populer saat itu adalah Mick Foley Yang hardcore legend sekarang ya Terus juga ada Terry Funk, ada Raven Yang kita semua tahu ya karena sudah sempat masuk ke WWF dan juga WWE Karena saat itu ECW sempat pilot begitu ya Terus dibeli oleh WWE Dan akhirnya bergabung dengan WWE menjadi ECW dengan level yang cukup menurun untuk ekstrimnya Makanya saat itu di ECW juga cukup populer nama-nama baru seperti Rob Fandom, CM Punk dan juga nama-nama yang lainnya Sampai akhirnya ECW selesai dan WWE lebih fokus untuk PG rating atau untuk penonton-penonton yang friendly, yang family friendly begitu Sampai saat ini hardcore wrestling atau pertandingan gulat yang bebas dengan menggunakan senjata apapun itu masih cukup populer Terutama di era sosial media, era digital saat ini Orang bebas aja membuat sebuah acara ekstrim yang sangat ekstrim Karena memang hanya dipasarkan digital ya Dengan pay-per-view yang ada di website-website Atau malah bahkan cuma ada di Youtube begitu Seperti kita ketahui penggunaan senjata memang diharuskan ya Khususnya untuk pertandingan-pertandingan yang memang diberikan peraturan untuk bebas menggunakan senjata Zaman sekarang di WWE tidak ada istilah hardcore match ya Diganti menjadi extreme rules match Walaupun ya kurang lebih sama lah ya Sama sering juga dipakai yang namanya street fight Atau no holds bar Atau no disqualification Perbedaannya silahkan ditonton video-video di gulat talk sebelum ini ya Kita sudah bahas soal itu Dan senjata-senjata yang digunakan oleh pegulat dalam pertandingan gulat Apakah senjata-senjata itu beneran? Senjata yang memang dibeli begitu? Dari toko gitu? Langsung dipakai untuk gulat? Atau memang tim WWE itu membuatnya khusus agar aman digunakan pegulat Yang benar adalah semua alat yang digunakan adalah alat-alat beneran Tetapi didesain khusus untuk pegulat Biar ketika dipukulkan, ketika digunakan Itu masih aman untuk para pegulat Dengan damage ataupun efek yang minimal Sekali lagi ya Senjata beneran Tapi efek bahaya untuk tubuh para pegulat minimal Dan aman untuk digunakan Kita bahas satu persatu ya alat-alat yang sering digunakan Yang pertama itu adalah steel chair Atau kursi besi Biasanya di masa-masa modelan kayak gini Kursinya itu berwarna hitam ya Dan memang didesain khusus Dan bahan yang digunakan untuk pembuatan steel chair ini Nggak sepenuhnya steel Nggak sepenuhnya besi Tetapi lebih didominasi oleh aluminium Makanya agak lebih ringan Dan ringkih Atau gampang bengkok gitu lah Jadi ketika kita melihat pertandingan gulat yang menggunakan kursi Ketika dipukulkan ke orang Ia benar sakit Tetapi minimal dan gampang bengkok Makanya kursi yang digunakan itu Kadang berbeda dengan kursi yang digunakan oleh penonton ya Kalau kursinya sama dengan yang digunakan oleh penonton Mungkin penonton yang duduk yang badannya gemuk langsung merosot mungkin ya Dan cara pukulnya pun untuk kursi ini memang terlihat Memukulnya itu lebih mencari efek suaranya Jadi ketika memukul kan sambil melompat biasanya Pukul itu kalau memukul sambil dia menghentakkan kakinya di atas ring Kakinya dihentakkan begitu sambil dia mukul begitu ya Karena biar mukulnya nggak begitu keras tapi suaranya keras Dan disel atau dijual oleh lawannya dengan kesakitan Yang kedua adalah table Table atau meja Kelihatan lah ya ketika teman-teman menonton pertandingan gulat Ada di Pegulatnya pakai meja begitu Kelihatan banget kalau mejanya sangat gampang bengkok gitu loh Jadi ketika pegulat mau naik aja ke atas Atau berbaring atau membaringkan lawannya di atas meja Itu udah kelihatan mejanya itu agak rapuh begitu Agak bengkok-bengkok gitu ya Memang dibikin atau didesain mejanya seperti itu Dibuat seperti rada solid Tetapi ketika dihantamkan itu gampang bengkok Gampang hancur Dan kayu yang digunakan juga kayu yang khusus Untuk pertandingan gulat Terus juga tangga Nah zaman dulu beda nih sama zaman sekarang Zaman dulu tangganya kelihatannya ada yang warna hitam Terus ada yang warna hitam sama agak silver begitu Sampai yang sekarang warna tangga itu silver begitu ya Warnanya terang begitu Dan kelihatan sangat-sangat ringan Dan juga sangat tipis begitu Materi yang dipakai untuk membuat tangga itu adalah Aluminium jelas ya Agak ringan begitu Jadi makanya ketika ada penggulat naik ke atas Terus bawahnya itu atau ringnya bergoyang itu Tangganya gampang sekali untuk bergoyang Kayak ringan sekali begitu ya Itu tangga yang seperti itu Emang didesain khusus untuk pertandingan gulat yang jelasnya Dan ada juga tangga yang patah Jadi biasanya tangganya itu lebih panjang Lebih panjang terus disiapkan untuk Dikaitkan antara ring dan juga Pembatas pagar ataupun meja komentator begitu Terus juga dibiarin begitu Sampai akhirnya ada spotnya Ada penggulat yang ditidurkan disitu Terus akhirnya penggulatnya Ada lawannya yang lompat dari atas ring Biasanya Jeff Hardy gitu ya Baru-baru ini juga pernah kayak gitu Jeff Hardy Terus langsung patah Dan ini adalah tangga khusus yang dipakai yang bengkok ini Biasanya tangga bengkok ini Itu sudah disiapkan hanya untuk dipatahkan Bukan untuk dipakai menaiki dan mengambil koper Ataupun mengambil championshipnya Memang terlihat seperti itu Memang sudah sangat jelas begitu Jadi penggulatnya sudah tahu Mana tangga yang akan dipatahkan Mana tangga yang akan digunakan untuk naik ke atas Untuk mengambil reward dari pertandingan tersebut Terus juga meja komentator gimana Meja komentator juga begitu Meja komentator memang terkesan Keras ataupun kuat begitu ya Tetapi ketika dibantingkan Memang ke meja komentator dibuat khusus Kayak bongkar pasang begitu ya Ketika dihancurkan Jarang ada meja komentator yang patah jadi dua gitu Sering-sering meja komentator ya Ya berantakan aja Karena itu kayak disusun Bongkar pasang begitu ya Berikutnya adalah steel stairs Itu tangga yang ada di bawah hari Nah tangga ini sudah terlihat sangat-sangat jelas Adalah tangga yang dibuat dengan aluminium Dominasi aluminium Ketika tangga ini diangkat isinya kosong Nah memang tangga yang dibuat khusus ya Enggak yang berat gitu Jadi tidak begitu membahayakan Kemudian ada trash can Nah trash can ini terlihat sangat jelas Kalau itu sangat tipis sekali aluminiumnya Karena ketika dipegang dipukulkan sedikit Langsung bengkok begitu ya Yang sering pakai trash can ini Si Shane McMahon Coast to coastnya itu yang pakai trash can itu Luar biasa keren banget Saya senang sekali dengan gerakan itu ya Terus juga kendo stick Nah ini spesial lagi nih Kendo stick ini Itu kayak bambu begitu ya Yang dibuat kayak pedang begitu Tapi itu bambu Dan memang dipakai orang Jepang dulu Untuk latihan samurai Begitulah kalau gak salah ya Latihan pedang samurai begitu Terus juga untuk kendo stick ini sendiri Itu dibuat khusus Karena ada balutan kainnya Di beberapa bagian Biar bagian tajam dari bambu itu Tidak mengenai pegulan begitu Tidak buat dia jadi malah berdarah Tanpa sebab begitu Dan Dengan kendo stick ini Mukulnya Ke bagian punggung Itu memang sakit Dan kadang bikin kayak memar begitu Tetapi tidak sakit-sakit banget Dan suaranya Sangat-sangat Gede Jadi ketika dipukulkan kecil aja Suara kendo stick itu bisa Gede banget suara kendo stick itu ya Jadi ini sering banget digunakan Dan gampang Pemakaiannya Karena mukul dikit Suaranya gede Dan juga Kendo stick ini Memang membuat efek Yang terkesan nyata sekali ya Karena memang ketika Pegulat setelah Bertandi dengan kendo stick Dia pasti Memposting Foto atau video Tubuh mereka memar-memar Karena kendo stick itu Ya memang jelas sakit Ya memang jelas memar Tapi tidak membuat cedera Terus ada lagi Paku payung Nah ini spesial lagi nih Paku payung sering digunakan Dalam extreme rules match ya Atau street fight match ya Dimana Paku payung tersebut Ada dibentukan Dimasukkan ke dalam Sebuah kantong hitam Terus Dalam suatu spot itu Ditebarkan di atas ring Dan dibantingkan Dan dibantingkan Pegulatnya Ke atas Paku payung yang Bertebaran tersebut Paku payung yang dipakai Pegulat Ini juga Paku payung yang dibuat Khusus Paku payung yang kita tahu Itu jarumnya Misalnya segini gitu Jarum paku payung Nah untuk pegulat Biasanya Jarumnya lebih pendek Biar ketika Kena ke badannya Ke punggungnya Itu masuknya gak banyak Begitu Ketusuknya gak banyak Ketusuknya gak banyak Ya bener Memang itu sakit Ditusuk Kayak gitu itu sakit katanya Banyak pegulat yang mengakui Kalau ketusuk Ataupun Kebanting Di atas kumpulan Dari paku payung Itu rasanya Cukup Menyakitkan Dan lebih sakit lagi Ketika paku payungnya Dilepaskan Pas saat mereka Matchnya selesai Terus ada dokter yang Ngelepasin paku payungnya Itu katanya Lebih sakit Daripada Dibanting Di atas Paku payung tersebut Ketika patuh Paku payung tersebut Menusuk badan mereka Begitu Dan paku payungnya Sekali lagi Lebih pendek ya Karena biar Tusukannya yang Masuk ke dalam Tubuhnya Ataupun Menusuk kulitnya Pegulat ini Tidak terlalu dalam Dan gampang Untuk disembuhkan Terus ada lagi Barbed wires Atau Kawat Yang mungkin Yang dibalut ke Pemukul baseball Atau Tongkat-tongkat lainnya Begitu Bahkan cuma Barbed wire yang Digenggaman Terus dipukulkan Ke kening Nah itu Simple Barbed wire Memang dibuat Usus Yang bagian Tajamnya memang Agak ditumpulkan Atau mungkin Agak sedikit Lebih Pendek Daripada Barbed wire Biasa Jadi Kesimpulannya Semua senjata Yang digunakan Memang sakit Membuat efek Darah Untuk beberapa Senjata Tetapi Dibuat Secara khusus Untuk aman Dimainkan Ataupun digunakan Oleh para Pegulat Terus gimana dong Yang deathmatch Yang underground Begitu Yang sering pakai Lampu Lampu tabung Begitu Yang panjang Yang dibuatkan Terus juga pakai Kaca Ya simple lah Jawabannya Tetap sama Itu semua Dibuat khusus Agar Para pegulatnya Melakukannya Membuat penonton Excited Tetapi Mereka Tetap aman Ia berdarah Ia luka Tapi tetap aman Dan teman-teman semua Mendapatkan informasi ini Dari channel Gilang Wrestling Because you Disservit 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 Disservit